Intro Selamat malam Salam kenal, nama gue Yanto Black Sorry nih, gue lagi pilek Tadi keujanan ya Gue dari pria keujanan Itu sepanjang jalan orang pada teriak Dingin, dingin Kalau gue enggak, anget Soalnya gue kencing di celana Punya nama Yanto itu enggak enak, beneran Apalagi tinggal di periuk namanya Yanto Dibilangnya kampungan Untung muka gue begini ya Itu kalau kenalan nama cewek Itu gue enggak berani, beneran serius Gue beraninya lewat telpon Kalau kenalan langsung gue enggak berani Gue pernah dikasih nomor telpon cewek Malam iseng gue telpon Halo Bisa bicara dengan Rina? Iya, ini dengan siapa? Dengan Yanto Oh, Mas Yanto Kemarin basonya enak, Mas Pesen Mas, dua mangkok Padahal nama panjang gue Rianto Bisa aja dipanggil Rian Tapi aneh ya, muka begini nama Rian Cuma kalau nama Rian itu kenalan lewat telpon enak banget Halo Rina Halo Rina Ini Rian Oh, Mas Yanto udah ganti nama Loh, kok tau ya nama gue Yanto Iya, Mas kan belum ganti nomor Baso lagi Mas, dua Hobi gue jalan-jalan ya Sama anjing Iya, jadi gue sore-sore itu suka jalan-jalan sama anjing Pas lagi jalan dipanggil sama temen gue Black Gue nengok Eh, dia ikut nengok Lu, lu pranky Bukan blacky Beneran Terus Gue lagi kesel sama emak gue ini Emak gue tuh kerjanya tiap hari nonton home shopping Nonton home shopping Udah gitu yang dijual apa? Celana dalem Celana dalem wanita yang buat pelangsing tuh Emak gue kan beratnya 90 kilo Dia mungkin berharap kali ya kalau pakai itu bisa langsing Gue takutnya ntar pas dipakai malah kayak ini Tau gak lu Apa yang bowling gini ya Ya itulah Gue sekarang nganggur ya Nganggur, kerjaan gue serabutan Ngejar-ngejar truk Beneran Di periuk itu gue ngejar-ngejar truk Padahal gue waktu sekolah itu Jarang banget Mau bolos Gimana mau bolos? Susah Kalau mau bolos itu beneran susah Sekolah periuk itu temboknya tinggi-tinggi Lu kalau mau kabur dari sekolah Mau bolos itu harus manjat dulu Beneran Makanya gue sekarang sukses Jadi maling Jadi Di periuk namanya maling itu namanya bajing loncat ya Dapat tau kan bajing loncat Itu kerjaannya kan ngejar-ngejar truk Gue pernah waktu itu kan nunggu di pelabuhan Uh lewat truk Gue kejar Gue naik Begitu gue naik Gak tau ya truk sampah Pantes gak ada polisi Oh iya ya Balik lagi ke periuk Uh periuk itu panas Itu saking panasnya Jalanan pecah-pecah Jalanannya panas dalam Begitu mamanya aneh Lagi jalanan disiram pake air got Harusnya jalan air got Larutan Bukan mamanya juga aneh Semua orang periuk itu aneh Kalau ada musibah Itu gak pernah mau bantuin Tapi malah jadi tontonan Iya ada kebakaran jadi tontonan Gue pernah waktu itu ngajak cewek gue nonton kebakaran Wih dia ngamuk marah Soalnya kebakaran rumah dia Tapi gue sekarang bangga sama periuk ya Periuk itu udah ada mal Wih banyak anak muda pada nongkrong Gue lagi padang-nongkrong Ngumpul gue samperin Wih bubar Gue pikir takut Gue tinggi ngincok ee ucing Terus Anak-anak mudanya itu Paling seneng Kalau rumah pacar kosong Wih Pasti Lu pada seneng semua nih Kalau rumah pacar lu kosong Wih Gue kemarin malem Gue ke rumah pacar gue Wih beneran kosong Udah pindah Udah pindah Abis kebakaran kemarin Terus di Soalnya ya Di Tanjung Priuk itu Udah pasti tau Terkenal namanya geng motor Sempat diberitakan Geng motor Tanjung Priuk Oraja Lela Wih Suka balapan Balap liar Balap itu apa Balap jangkrik kali ya Liar Tapi kalau balapan itu keren Wih dih Itu kalau belok kiri Banggol kiri nempel coy Sampai pipipipipinya nempel Gila Itu kalau lurus Dua-duanya nempel dia Sudah gitu Balapannya gak di sirkuit Di timer Sibuk sendiri Gue di belakang ngeliatin aja Wih sibuk Beneran keren Udah gitu anak-anak Priuk Emang motornya itu Kenceng-enceng semua bautnya ngebul aja asep ya kan udah kayak poging terus pada suka tawuran bener suka tawuran anak-anaknya suka sorry ya gue tuh gak suka tawuran beneran, lagian kalo gue tawuran itu gue gak pernah di belakang gue gak pernah di depan di warung nah gue, kebetulan gue tinggal di Tanjung Peruknya itu, di ini ya Keramatunggak sekarang jadi Islamic Center dulu Keramatunggak itu lokalisasi lokalisasi Keramatunggak boleh lu cari, lu searching lokalisasi, tapi sekarang udah jadi Islamic Center jadi masjid, alhamdulillah terus apa ya, Tanjung Peruk itu kan udah terkenal geng motor, motornya satu gengnya banyak, jadi satu motor itu empat, lima jadi banyak suka tawuran gitu kan udah gitu kurang ajar kalo misalnya naik ojek cewe tuh, terutama tuh kalo apa, naik ojek gue pernah kan lagi tuh ngojek ada yang pengen naik bang naik ojek bang ke depan berapa bang? goceng neng goceng bang, dua rebu dua rebu yaudah naik tapi empat orang ya bang wih gila kali ini empat orang ini gak sampe depan nih, sampe rumah sakit gila, gila lagian kalo misalnya lonceng bertiga itu kalo jatoh itu kasihan ya kasihan bapaknya motor satu-satunya rusak ya terima kasih, selamat malam gue Anto Black gue kalo boleh jujur ya dengan kegantengan gue yang tiada tarik ini kenapa sih lu pada gak percaya gue ganteng coy, mah gue aja aduh, dibilang memang pasungan adek bu, pasung itu kan artinya ganteng dan itu cuman yang mengakui mah gue terus ngeliat lagi sekarang perkembangan geng motor cuh, dia belum pernah liat cowok-cowok KW punya geng motor bukan cuman anak gaul, anak geng yang tatoan pinkie boy coy eh coy, cowok coy badan six-pack kekar keren coy pakenya motor meti aduh, ya ampun yang begitu-begituan gue, kalo yang begitu sih gue gak terlalu takut ya sekali waktu gue pernah ke pedongkelan perempatan coy lagi malam-malam baru pulang abis manggu lampu merah coy namanya warga negara yang baik kita harus berhenti gue keluar tiga orang coy pake daster baju ketat ada bolongnya disini coy terus gue ngeliat kayaknya ada pulau Papua mungkin bekas panuk gitu ya terus berobatnya gak bener jadi bukannya sembuh angus membentuk gugusan pulau di keluar coy nyanyi si ini coy gue gak, sebenernya sih gak boleh pake kata karena terlalu kasar ya jadi gue pake istilahnya KW karena kalo ada sepatu original pasti ada tas original pasti ada cowok normal pasti ada simple kan jadi gue pake istilah KW sejujurnya KW itu gak ada artinya setelah kesini-kesini gue baru tau KW itu gue ngerti artinya artinya tuh ternyata kayak wanita cowok badan kekar hati Miriam Belina badan coy Arnold Schwarzenegger hati Dolly Parton banyak coy tapi gue nyak lagi berhenti keluar nih coy badan kekar gue langsung mikir oh ini kayaknya Tanjung Priuk nih karena ya kita tau kan yang di Tanjung Priuk kan siang dia narek jangkar mencet kapal satu kekar dia nyanyi coy dia ngamen sebelah gue dan gue namanya juga mantan anak jalanan kan kita kan harus merengah mati yang pengamen kan dia keluar dia nyanyi gue pas denger dia nyanyi coy gue ampe pinsan ketawa lu tau dia nyanyi lagu apa dia nyanyi begini oh ibuku anakmu oh gue ngakak kenapa dia nyanyi begitu ya kan ya gue gak mau terima dong gue nyanyi di dalam mobil gue balas coy lagunya dia jadi kita di lampu merah itu berbalas lagu dia nyanyi begitu gue balas tak kusangka ternyata papaku coy dia ngelain duit loh dia ngasih ke gue bukan gue yang ngasih eh jadinya keren tapi ya itulah sudah lah gue kalau meneliti kenormalan ketidaknormalan laki ketidaknormalan laki di Indonesia ini gue udah pakarnya cowok cowok normal berenang kemasukan air itu biasa air itu normal sekali sixpack jalan jinjit kemasukan air teriakan ya Allah ada air maksud gue kenapa suaranya harus bindeng gitu kan kayaknya suara agak dikekap di lubang hidung ini kenapa ya tapi kalau kita mau marah juga percuma kan galakan dia kenapa lo liat-liat gue emang lo pikir gue pisang gue langsung ini yang ngomong pisang berarti dikirian gue monyet dong aduh gue balas coy sumpah tapi terjadilah perkenalan dan perkenalan itu berakhir dengan gue bisa tau bagaimana caranya susahnya cowok itu kalau pake rock lo pernah nonton film gue komik 8 gue pake baju seller mun kan lo tau gue pake stockingnya jala-jala lo tau penderitaan kami kaum lagi pake stocking jala-jala kemana-mana barak bawa bedak taleg ternyata gak enak sumpah tapi kok cewek bisa enak gue langsung mikir itulah perbedaannya kami dalam bentuk under deal kita ngeglayut coy sumpah sampai merah tapi namanya kita sebagai seorang entertainer apa aja diterima gue syuting sinetron coy sinetronnya udah mau abis karena rating udah kecil gue masuk karakter baru ratingnya naik lagi coy coy berarti gue kan selebriti ya tapi lo tau gue di lokasi syuting dikirain PU serius lo kalo syuting ada tukang ngambil air minum nah itu gue kesel gue nyampe nih syutingnya dimana dateng asisten seorang artis lo tau kan asisten dari 100 normal dari 100 laki pasti cuma 2 yang normal lah gue kan langsung stress dia nepot bang bantalo dong ambilin air minum buat artis gue gue kan stress dia kata gue artis berarti ternyata gue belum laku di dunia sana dan gue boleh jujur bener tadi gue pernah stand up di orang meninggal jujur satu-satunya orang Indonesia stand up komedian pernah stand up di rumah di orang meninggal itu kejadiannya di rumah sakit di rumah dukas Gatot Sebroto orang lomba nangis gue disuruh stand up lu tau kan orang menado kalau ada yang meninggal udah adis air mata dateng pasti nangis lagi lah gue dateng pura-pura tegar lu tau kan badan bari prima hati di ampi sesa so coy pakai bergetar mau nangis silahkan duduk pak mongol duduk tau-tau bunyi kita akan menanggarkan senar komedi dari anak kesayangan beliau ini adalah anak didiknya yang telah menjadi seseorang yang luar biasa kami panggil mongol coy lu kirain gue gak pucat pucat ngalain gue ngeliatin kuntilanak sumpah tau-tau coy itu orang yang lagi pada nangis ngelap terus nungguin gue stand up gue tuh menderita materi apa disaat orang lagi meninggal ini salah ngomong gue digampar sama mayat coy eh tapi ternyata disaat gue stand up lucu coy dibawalah ke pemakaman lu tau pemakaman yang 500 juta gue sampe setengah stress ini 500 juta apa aja isinya ya kan pas gue liat peti ya ampun minyak wangi lah ditaru sepatu baru lah ditaru pake baju yang ada tile-tilenya gue mikir emang dia mau ganti baju serius loh coy dia kan sampe kapan dia begini gak ganti sepatu ada sandal kesayangannya gue kan mikir ini lama-lama gue curi serius dan nyampe disana lo tau apa yang terjadi dengan gue ternyata petugas pemakaman kenal gue siapa mereka maksain gue suruh stand up namanya stand up komedi profesional kan dimana aja lo harus terima bahkan kuntilanak lagi nongkrong kalau gue stand up gue mau bang mengul stand up dong disini bang mengul hibur kami bang mengul ngumpul ada 60 orang petugas pemakaman karena gue tau pemakamannya mahal ya gue gak merugi boleh bang gue akan stand up di depan abang semua tapi gue minta coupling satu coy coupling 500 juta coy langsung lihat oke bang kita kasih gue langsung tepuk tangan asik dapet kuburan 500 juta tau-tau mereka bareng-bareng nyahut mau boleh bang tapi masuknya sekarang juta juta juta